Halo, balik lagi kita menonton video COC mengatur pace terkuat, mengatur strategi dan juga mengatur kekompakan dan inilah dia, recap ronde ke 9 Asia War Liga Town Hall 9 dan video pertama datang dari Town Hall 9 Monster inilah dia, Bocopulos menggunakan Queen Walk, Hog Rider dan juga Golem perhatikan di situ, membawa kembabumi tujuannya buat apa? perhatikan setiap video dari video ini ya, setiap tag dari video ini sangat menginspirasi sekali ya, karena apa? bukan hanya segera pasukannya yang biasa-biasa saja, tapi cara attacknya dan inilah sebuah kompetisi ya, melahirkan sebuah strategi kekompakan dan juga cara membaca pace, cara mengatur pace, supaya pace itu susah untuk ditembus tapi namanya Town Hall 9 vs Town Hall 9 pasti bisa diratakan, keren dan menggunakan Queen Walk, masuk ke jalur tengah di situ ya tepat sekali ternyata di situ ada yang namanya Tesla Kaunang Tesla Kaunang ini cukup berbahaya untuk Hog Rider jadi dihancurkan menggunakan Queen Walk, tepat di situ ya ada Expo, ada yang namanya Visa Tower dan Golem di situ, dikeluarkan 2 Golem, membawa 2 Golem dan perhatikan di situ ya, menggunakan gempa bumi jadi ceci tanpa diberi poison, keren, mantap hmm, semantap copy-nya ya, mengarahkan Golem Barbaran King ini menuju ke Archer Queen ya, tujuannya adalah membunuh Archer Queen dan tepat di situ ya, Archer Queen kita bebas dari serangan sudah menghancurkan beberapa defense ya, Golem masuk, Barbaran King masuk dan juga Wizard masuk ke tengah dan saatnya tugasnya Barbaran King menghancurkan yang namanya Archer Queen tepat sekali di situ ya, Red Spell ya ternyata ceci-nya adalah Lava Horn jadi, langsung saja Hog Rider dikeluarkan di situ ya sangat aman di situ ya Archer Queen masih strong, belum mengeluarkan ability hanya tersisa 1 Heal Spell dan Heal Spell untuk Hog Rider tepat di antara Chain Pomda juga ada Wizard Tower keren, good job sekali di sini dan saatnya bilang, Edian, keren-keren masih tersisa banyak sekali Hog Rider membawa 17 Hog Rider hanya mati berapa ya, bisa dihitung di situ ya hitungan jari ya terserah, kalian mau hitung, hitung aja sendiri nanti jawabannya di komentar saja oke, tidak perlu banyak ya masih banyak video keren dan inilah Town Hall 9 Monster 60 bintang ya dari 20 membernya artinya adalah 100% melawan Town Hall 9 Cina ini ya dibilang, wow, best-best Cina memang sangat berbahaya keras dan susah jebol tapi nyatanya, bisa saja dijebol dan cara membaca pasukannya seperti inilah The Killer menggunakan 3 Golem dan Witches-Witches sekuat-kuatnya tembok bisa dilompati menggunakan Jump Spell ya, semahal-mahalnya tembok bisa juga dihancurkan dengan menggunakan Wallbreaker keren sekali, good Golem bisa masuk ke tengah berbayar dengan King Queen masuk ke tengah menggunakan 2 Jump Spell 3 Jump Spell disini ya mengarahkan Golem, Witches dan juga hmm, berbayar dengan King dan Queen ternyata CC-nya sangat dalam disitu berdekatan dengan Archer Queen wow, lagi-lagi CC-nya adalah Lafahun disini memang CC Lafahun sedikit unik disini ya karena apa? karena Archer Queen bertuju ke Lafahun dan Witches juga bertuju ke Lafahun artinya apa? Witches tidak menghancurkan defense Queen juga tidak menghancurkan defense dan yang sangat menyebalkan pecahan dari Lafahun yang begitu banyak sehingga ya, menyebar ke sana dan pecahan Lafahun ini cukup menyakitkan perih disitu bisa dilihat sangat sakit walaupun kecil terlihatnya ya good job sekali buat Mr. Killer menggunakan Go Wewe 3 Jump Spell tepat sekali Jump Spell terakhir mengarah ke Tesla Kaunang disitu ya hmm tepat dan saatnya bilang eh dan keren dan satu lagi spell Skalaton untuk menghancurkan mortar disitu yang sangat berbahaya untuk yang namanya Skeleton yap mantap dan saatnya mengeluarkan ability dari Archer Queen dan ternyata belum belum dikeluarkan ability nya mantap sekali ya masih ada 30 menit dari video ini dan masih banyak sekali video keren dan sangat menginspirasi tanjongnya yang lebih kokil buat kalian semua jadi silahkan ambil kopinya diminum kopinya hmm seger dan juga rokoknya dan inilah Town Hall 9 Eagle Town tim kawan lama mantap sekali dan menggunakan Golem Lava Balon ya menggunakan apa namanya ini gempa bumi ya dan inilah cara meratakan base nya ya sesuai dengan base nya sesuai dengan drop nya dan tepat sekali ya menggunakan Wallbreaker tembus tembok dan disini tepat karena membawa gempa bumi tidak membawa jump spell karena apa ya biar lama ya kalau jump spell itu ada waktunya jadi kamu tidak dikejar-kejar oleh Belanda ya deadline oke dan perveranking masuk Queen masuk tepat damn chain bomb disitu ya bisa cepat sekali hancur oleh mati oleh giant bomb dan wow tapi masih ada golem disitu ya bisa menghancurkan berapa disitu ya oke tiga air defend bisa dihancurkan kah ternyata hanya dua air defend dan Lava Hound tepat dikeluarkan di atas archer queen dan dicatuhkannya spell skeleton untuk menghancurkan membunuh archer queen dengan cepat dang ya cepat sekali disitu ya skeleton diberi red spell menghancurkan membunuh archer queen dan satu air defend tersisa disitu wow masih banyak balon queen baru mengeluarkan ability eh banyak sekali balon mendingan balonnya buat anakku ini ya daripada terlalu banyak ini balonnya keren mantap mister botak dot com dan ini pastinya anggota ini perpakin ini persatuan botak kinclong indonesia ini perpakin botak oke selanjutnya kita mau kasih lihat video keren gokil selanjutnya dari egel tim kawan lama yang sangat menginspirasi ini ya jadi lagi-lagi adalah menggunakan pasukannya membaca basenya dan menyerang dan untuk meratakannya harus kalian perhatikan dan caranya dan perhatikan disini ya caranya lagi-lagi caranya membunuhkan satu hog raider itu untuk menghancurkan yang namanya apa yang namanya mortal sekaligus untuk memancing cece ya tepat sekali hmm sangat menginspirasi dan queen walk disitu untuk membunuh cece menggunakan satu poison saja kita percepat let's go queen hancurkan visa tower disini ya tepat disitu diletakkan visa tower dan juga yang namanya tesla kaunang dan bisa membunuh archer queen adalah sasaran utama menggunakan pasukan hog raider ini hanya membawa satu heal spell perhatikan ada jump spell buat apa ada raid spell buat apa dan ada spell skeleton buat apa dan dua golem disini dikeluarkan terpisah sekali tepat sekali ya satu untuk tameng supaya archer queen disini aman sekali dari serangan cannon dan juga bisa archer tower dan disini satu golem untuk merecokkan supaya berbarang king menuju ke golem dan ya berbarang king rupanya musuhnya hog raider ya memang menjengkelkan sekali sekali tebas hog raider bisa mati disitu ya dan raid spell disitu untuk kemarahan ternyata healer mengarah ke golem dan barbarian king keluarkan ability untuk membunuh barbarian king dan satu giant dikeluarkan sebagai tameng tepat sekali disitu ya dan hog raider dikeluarkan goblin dikeluarkan balon dikeluarkan bersama dengan hog raider tepat sekali keren dan spell skeleton untuk menghancurkan mengecohkan expo keren dan saatnya bilang amazing mister valen dari eagle tkl good job dan selanjutnya sgi ceria wow ternyata kalah tetap semangat sgi ceria dan kali inilah attack dari mister edo the master menggunakan perhatikan disitu ya delapan spell gempa bumi alias lindu menggunakan golem 10 witches dan 5 baby dragon keren sekali disini perhatikan 2 golem diarahkan menuju ke archer tower tidak mengarahkan ke mortar karena mortar bisa dihancurkan menggunakan witches disitu dang dan 1 golem 2 golem masuk ke tengah red spell ini red spell red spell sudah dikeluarkan barbaran king ternyata menceng kau oh ala kamu kok menceng disitu ya kenapa menceng dan kenapa dikeluarkan baby dragon disitu ya tepat sekali ya untuk membereskan membersihkan area sebelah sini ya sekaligus untuk finishing biar lebih cepat ya keren sekali queen vs queen hancurkan queen ter tepat sekali masih ada baby golem disitu wow baby golem terbang lucu ya dan hanya tersisa cannon cannon 1 2 3 4 cannon dan 1 wizard tower dan wizard tower bisa dihancurkan menggunakan baby dragon disitu kalau dibiarkan wizard tower sangat berbahaya untuk witches jadi harus dihancurkan kalau menggunakan hograder bisa tapi ini menggunakan baby dragon keren dan queen belum mengeluarkan ability good job sekali 3 cannon dan 1 mortar mantap ini mr. edo the master dari sayap garuda ceria tidak jadi masalah kau melawan clan dari jepang ini klavich ya dari jepang bisa dilihat tulisan jepang 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 oke dan selanjutnya mr. anto n10 apa ini n10 nya menggunakan 8 naga dragon 4 lasting spell untuk menghancurkan 2 air defend dan 2 air defend ini bisa 1 dihancurkan menggunakan berberang king dan queen dan 1 air defend diberi tameng lafahorn karena apa disini membawa 7 balon mantap menginspirasi sekali dan pancing cece menggunakan 1 balon keluar disitu dan dibunuh ini bukan menggunakan archer ya baby dragon gak mungkin ini dibunuh menggunakan archer 1 archer lagi mantap kopinya dan giant dikeluarkan pertama sebagai tameng bukan menggunakan berberang king nah baru dikeluarkan yang namanya archer queen dan 1 wizard 2 wizard ternyata menghancurkan 1 air defend tujuan utamanya dan perhatikan archer queen musuh dibiarkan saja karena akan dibunuh menggunakan awam naga dan sudah dikeluarkan disitu 8 naga langsung dikeluarkan berjejer disitu seperti di remote harus di remote ini naganya oke dan ternyata cc valkry keluar ini tidak di luar prediksi sekali dan archer queen musuh disembur saja menggunakan naga mantap dan berberang king dan queen tugasmu selesai dan 1 air defend diberi 1 lava di situ sebagai tameng dan dibantu yang namanya balon untuk menghancurkan visa tower dan aman sekali disitu ya yang namanya naga melawan apa itu namanya tesla ternyata expo nya semuanya lelah ground ya bukan salah siapa ya membuat base nya tapi memang oke bisa dibaca dan diratakan menggunakan pasukan yang sesuai dengan base keren menginspirasi sekali menginspirasi sekali buat mister anto terima kasih kamu luar biasa walaupun kalah tapi tetap maju sayap garuda indonesia ceria good job dan saatnya bilang amazing selanjutnya kemenangan dari kece farm dari tonhal 9 def dan menang tipis disitu hanya persentasi tapi tetap menang namanya tetap menang dan inilah mister noval yang selalu membuat pasukan pasukan mencengangkan terima kasih dan sangat menginspirasi keren siapa lupa namanya ya di ronde kemarin juga membuat inspirasi dengan pasukan pasukan yang keren perhatikan disitu ya menggunakan satu jayan sebagai tameng dan bisa menjepul tembok menggunakan queen walk dan perhatikan disitu ya dua witches 14 balon dan juga 14 minion perhatikan ternyata dua witches disini dikeluarkan untuk membersihkan dan dibantu barbaran king di depannya keren sekali mantap ya sehingga archer queen tidak maju ke arah sebelah kiri dan alhasil queen bisa masuk ke tengah menggunakan jump spell ya tepat jump spell dikeluarkan disitu supaya archer queen bisa menuju ke dua air defense keren kombinasi barbaran king wizard dan juga witches dan saatnya mengeluarkan cc nya adalah naga balon that spell archer queen bunuhlah kau cc dan satu air defense disini bisa dihancurkan oleh wizard dan juga witches tepat sekali ya disini membawa membaca base nya dan cara menyerangnya dan disitu ada yang namanya archer queen kita sorry archer queen musuh belum mati oke minum dulu kopinya saya lupa nih rokoknya gak diisap sudah dikeluarkan disitu satu ternyata cc nya adalah satu lava horn dan 14 balon sudah dikeluarkan 9 dan dibantu minion di belakangnya keren dan minion inilah yang akan membunuh archer queen bam dan red spell disitu ya lava pecah kemon pecah kemon pecah wow ternyata lava horn belum pecah dang wah ternyata belum juga ya pecah terakhir tepat di atas archer queen dan wow ternyata minion masih utuh disitu tidak mengejar ke archer queen jadi pecahan lava horn ini yang membunuh archer queen sangat menginspirasi sekali buat mr. noval 69 posisi yang sangat keren itu 69 ya selanjutnya dari press hatake perhatikan disitu kombinasinya ya which is lavalon which is lavalon dua which is pertama dikeluarkan adalah giant sebagai tameng di belakangnya dua which is barbarian king dan queen tujuannya apa membunuh cc membunuh barbarian king membunuh archer queen ya keren disitu ya tanpa menggunakan spell jadi artinya apa spell digunakan untuk gerakan balon ya sekaligus disitu membawa satu heal spell untuk balon pastinya karena apa disitu ada empat visa tower yang berkumpul dan di tengahnya ada air defense keren satu air defense sudah bisa dihancurkan tidak jadi masalah queen barbarian king kamu menceng kesana kamu tugasnya sudah selesai itu saja sudah cukup sudah sangat membantu dan lava hon sudah dikeluarkan dua lava pertama dikeluarkan dibantu haspel mempercepat gerakan balon mantap jiwa melawan air defense perhatikan disitu ya langsung dikeluarkan minion mempercepat untuk finishing supaya tidak kehabisan waktu dan ya red spell disitu tepat disitu visa tower ada tiga yang diberi hill spell adalah balonnya tepat berkumpul sekali disitu ya ada visa tower ada tesla dan yes lava pecah masih tersisa satu lava hon satu lava hon satu lava hon satu apa dua itu ya oh tepat satu lava hon dua spell haspel belum dikeluarkan dan memang tidak perlu dikeluarkan keren sekali mister pras hatake keren ini kombinasi sekali which is lavalon mantap sangat menginspirasi dan silahkan ditiru di clan kalian masing-masing tapi ingat perhatikan base yang kalian hajar base yang kalian mau serang ya jangan salah menggunakan pasukan keren sangat menginspirasi dan saatnya bilang edian selanjutnya dari tonhal 9 sidraf kalah tidak jadi masalah dari tonhal 9 kunyit dari malaysia tapi inilah attack terbaik dari tonhal 9 sidraf mister cr tom pk ya menggunakan queen walk naga balon menggunakan spell gempa bumi disitu perhatikan baby dragon untuk membantu membunuh cece ya tapi dibantu satu poison dan keren sekali mengarahkan queen menuju ke apa namanya air defense 3 air defense 4 air defense ini mungkin bisa dihancurkan mari kita lihat bersama-sama ya 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 mantap saya sudah habis rokok satu batang bro aduh kamu sudah habis berapa ini menit ke 20 oke lanjut ke video barbarian king membersihkan area sebelah sini supaya archer queen tidak masuk ke tengah dan persiapkan red spell disitu archer queen bertemu dengan barbarian king ya naga dikeluarkan satu demi satu disini membawa 1 2 3 4 5 6 naga dan ability archer queen disitu menghancurkan air defense yang sangat dekat dengan dikeluarkannya naga oke tersisa satu yang namanya air defense dan queen sudah mengeluarkan ability wow tesla menyerang ke healer ya air defense terakhir bisa dihancurkan oleh archer queen dan bisa dilihat disitu archer queen musuh juga dibunuh menggunakan naga dan ternyata cc-nya adalah lava horn dibantu balon dibelakangnya disitu ya untuk mengecohkan supaya archer tower wisya tower mengarah sehingga tidak menyerang naga timing yang sangat tepat good job dan keren ini sangat menginspirasi sekali buat klaser indonesia mantap jiwa keren dan saatnya bilang adian amazing wow 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 mantap yes 100% good job sekali townhall 9 sidrap dan selanjutnya masih dari townhall 9 sidrap inilah iwan mrc menggunakan witches dengan 4 jam spell perhatikan pace yang sangat menyusahkan untuk witches tapi ini bisa dihancurkan menggunakan witches bagaimana caranya inilah dia dikeluarkanlah golem di belakangnya adalah 2 wizard dan juga 3 witches tepatkan disitu ya langsung saja dikeluarkan jump spell dan disebelah sini juga 1 golem 2 wizard 3 witches dan di sebelah sini tengah 1 golem barbarian king dan juga wizard oke 2 jump spell sudah dikeluarkan apakah percuma 2 jump spell itu dikeluarkan disitu tidak tentu tidak oke dan karena golem dibagi menjadi 3 penjuru keren dan 1 disini golem sebagai tameng dan cc nya mengarah ke golem ya ya kenapa poison dikeluarkan di sebelah situ oh 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 ternyata untuk archer queen dan jump spell terakhir menuju ke archer queen wizard tower 2 itu disitu ya dan disini 1 wizard aw 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 mati kau ya archer queen kita belum mengeluarkan ability keren dan sudah 60% dum sangat disayangkan disitu which is terkena giant bomb ya dan wizard bisa masuk ke tengah itu adalah hal yang luar biasa dan bisa sampai terakhir itu sangat keren tidak menginjak giant bomb mantap wow ini sangat menginspirasi good job sekali buat mister iwan mrc dari panhal 9 sidrap dari solowes ini tentu klaser sulawesi keren menghancurkan base kunyit albuja dari malaysia ya saya tarik napas dulu selanjutnya kita mau recap lagi dari klan mana ini ya reuk tim kawan lama kalah tidak jadi masalah dengan skor berapa tadi ya 56 59 dan inilah dia mr van de van yang selalu membuat heboh pasukannya kalau tadi ada naufan ini juga dari reuk ada van de van menggunakan 2 pk ditambah 3 pk ya oh sorry 2 pk ya cc nya adalah pk ternyata disitu dan 4 healer keren sekali ya ini pk walk dan menggunakan wall breaker supaya masuk pk tepat disitu ya cc nya adalah lava hound ternyata ini langsung saja diberi bisa di belakangnya supaya cepat pecah itu lava hound barbaran king belum dikeluarkan queen terlebih dahulu dan ya karena ada pk di depan barbaran king belum dikeluarkan kemungan kapan kamu dikeluarkan barbaran king ya sudah dikeluarkan lah barbaran king dan mengarahkan jump spell pk bisa biar masuk menuju ke archer queen musuh supaya pk membabat archer queen dan red spell dan jump spell membantu disitu ya ya tebas kau archer queen dang 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 dibantu balon disitu ya untuk expo yang suka menjengkelkan juga ya dan akhirnya pk mati disitu tapi archer queen musuh juga sudah mati keren akhirnya healer menuju ke archer queen dan juga barbaran king ini sangat keren ini pengeluaran pasukannya ya tapi disini harus perhatikan waktunya sudah tinggal tersisa satu menit hograder baru dikeluarkan ini belum mendapatkan satu bintang baru 46% ternyata di bagian tengah ada apa ada namanya tesla ya berkumpul menjadi satu disitu ya tesla tesla dan heal spell untuk hograder terakhir keren mantap ini mantap waktunya sangat mempet dan bangunan masih cepat cukup banyak disini bantu menggunakan visite untuk menghancurkan keren ini sangat menginspirasi dan ya ya lagi-lagi cara membaca basenya menggunakan pasukannya meletakkan pasukannya dan seperti tadi ya meletakkan jump spellnya pun perlu diperhatikan good job sekali buat Mr. Van de Van dari trio tim kawan lama dan ini lagi-lagi Mr. Van de Van perhatikan 15 wallbreaker dan juga 1, 2, 3, 4 golem 4 golem dan 10 hograder perhatikan disitu ya 2 golem sudah dikeluarkan dan wallbreaker mengarahkan 2 golem masuk seperti ini tepat ya karena basenya ini memutar jadi bagaimana caranya golem ini bisa memutar keren dan inilah permainan wallbreaker lagi-lagi permainan wallbreaker keren golem sebagai tameng disitu dan wallbreaker pun aman dimainkan tidak diserang oleh dev apapun dan cc ternyata sudah keluar disitu which is wizard dan juga balon wallbreaker tembus tembok di depan golem persis tepat yes 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 golem masih utuh disitu ya keren hanya dibantu wizard di belakangnya ya dan masih ada archer queen disitu ternyata wallbreaker terkena bomb kecil oke come on tembus jers tepat sekali golem masuk masih ada satu golem satu barbaran king belum dikeluarkan wow sudah sangat jauh sekali ini barbaran king dikeluarkan tujuan adalah menuju ke yang namanya archer queen musuh tapi lagi-lagi barbaran king kamu kemana ini belok ke sini satu golem terakhir sudah dikeluarkan dan sudah lah kita keluarkan red spell bunuh saja archer queen itu sudah mati archer queen dan antisipasi disini menggunakan jump spell dan biar masuk ini namanya golem dan juga barbaran king tepat sekali mengeluarkan wizard untuk membersihkan supaya barbaran king benar-benar masuk ke tengah dan menurut dengan jump spell disitu red spell barbaran king dan juga satu wizard disitu dan hograder dikeluarkan ya queen bisa masuk ke tengah disitu keren sekali menghancurkan tembok dan hograder belum dikeluarkan dan tersisa satu hill spell keren sekali sudah 70% hograder baru dikeluarkan sangat aman hanya beberapa defense saja ya tugasnya di hograder ini dan itu kenapa membawa 10 hograder saja sudah cukup tidak perlu banyak-banyak malah membawa 4 golem mantap sekali ini sangat menginspirasi keren dan saatnya bilang edian 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 amazing semoga terinspirasi dari video ini jadikan video ini sebagai video terkeren favorit kalian dan tunggu like dan komennya ya oke dan silahkan subscribernya oke ditunggu video keren selanjutnya terima kasih dan